Kita mulai seputar penureh malam dengan informasi pertama, Pemirsa Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi bakal pasangan calon kuperu dan wakil kuperu Jawa Barat yang akan mendaftarkan diri ke KPU Jabat. Mereka mendaftarkan diri dengan diiringi kira-kira bersama ratusan pendukung. Pada hari pertama pendaftaran bakal calon kepala daerah selasa 27 Agustus 2024 sore, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftarkan diri ke KPU Jawa Barat. Bakal pasangan calon yang diusung berbagai partai yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Buruh, PSI, serta Glora tersebut mendatangi KPU Jawa Barat dengan menunggangi kuda dari Stadion Sidolik, Kota Bandung. Deddy Mulyadi menyatakan rasa senangnya karena diusung oleh partai yang dulu ditinggalkannya untuk bergabung dengan Gerindra yaitu Golkar. Begitu pula Erwan Setiawan yang diusung Demokrat yang dulu ditinggalkannya untuk bergabung dengan Golkar. Deddy pun menyatakan salah satu program utamanya yaitu membebaskan masyarakat Jawa Barat dari stunting, diantaranya melalui edukasi makanan sehat kepada anak-anak dan menjadikan para perempuan memiliki badan yang ideal untuk melahirkan. Saya pernah berubah bahwa kegiatan saya akan terus kembali lagi lah naik motor, naik mobil keling kampung, bertemu dengan warga, menyelesaikan berbagai problem yang bisa diselesaikan hari ini secara personal karena kan secara kelembagaan kita tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan. Dan kemudian juga kami mengkonsolidir diri dengan partai politik, membangun harmoni yang lebih kuat lagi dan yang paling utama adalah barangkali peristiwa yang paling menarik hari ini adalah saya dicalonkan oleh partai golongan karya, tepuk tangan dok. Kemudian juga Kang Erwan juga dicalonkan oleh partai Demokrat, tepuk tangan juga. Jadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dia sama-sama punya mantan. Tapi mantan yang terindah, kehidupannya boleh berpisah tapi hatinya tetap sama sampai Jawa Barat istimewa. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, berkas pendaftaran bakal pasangan calon DDR1 sudah lengkap. Setelah itu pihaknya akan ada pemeriksaan kesehatan di RSHS pada 30 Agustus 2024 dan akan menverifikasi kesahan berkas pendaftaran sebelum penetapan calon pada 22 September 2024. Pak Bagaimana? Ya, kan kalau masa pendaftaran itu secara administrasi hanya dinyatakan lengkap tidak lengkap gitu ya. Nanti karena setelah pendaftaran ada untuk proses verifikasi administrasi. Ini dinyatakan lengkap. Jadi sebenarnya dinyatakan lengkap banyak yang butuh untuk pendaftaran kita. Setelah ini prosesnya apa? Verifikasi administrasi, nanti kan itu benar, sah atau tidak sah gitu ya. Kan nanti ada masa perbaikan sampai nanti untuk dilanjutkan di penatapan bakal 22 September. Umi pun menyatakan pihaknya sudah dihubungi 4 partai lainnya yang rencananya akan mendaftar pada hari terakhir yaitu 29 Agustus 2024. Mereka adalah PKS Nasdem dan PDIP PKB.